Alhamdulillah 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 Hari ini kita bisa Melaksanakan Bagian-bagian penting Hidup kita Yaitu Tolak buli ilmi Dan insyaallah Ini menjadi Catatan penting Dalam hidup dan kehidupan Kita sebagai Makhluk sosial Karena kita Akan melaksanakan Ibadah Semua ibadah Yang Allah tetapkan Sifat individual Akan melahirkan Sifat sosial Ibadah yang Bersifat Vertikal Diharapkan Ada akibatnya Ada Efeknya Untuk Kehidupan Bersifat Horizontal Ini yang katakan Hablum minallah Dan Hablum minannas Kalau kita melihat Dalam Quran Yang kita pun sudah Pada hafal Yaitu Ibadah Saum Yang kita Jalani Insyaallah Satu bulan Hanya Satu bulannya Ada pilihan Antara 29 hari Atau 30 hari Nah kita Saum Ingin yang 29 atau Yang 20 Atau yang 30 Yang badan Mana Badan yang 20 Badan yang 28 Eh dipilih 28 30 Ayo Sabulan 28 Atau 30 Jawabnya Sabulan Hanyakah Dina Islam Taya 28 Dinten Jadi Satu bulan Dalam Kalender Islam Hanya Dua Antara 29 Atau 30 Kalau Mesehi Ada 28 Ada 29 Ada 30 Namun sayang Ada 31 Di sana Nah 31 Itu Bagi Pegawai Merugikan Nah telat Satu hari Tapi Kalau 28 Memuntungkan Nah disinilah Bahwa Saum yang kita Jalani Bukan Satu Dua Kali Tapi Ada yang Sudah Lebih Dari 60 Kali 65 Kali Saum Dilaksanakan Kalau Sudah Sampai 65 Kali Apalagi 70 Kali Pertanyaannya Sudah Mahir Belum Saumnya Kalau Saum sudah 70 Kali Sudah Mahir Belum Nah maka Disini Ibadah Saum Seperti Sholat Bukan Kaitan Mahir Dan Tidak Mahir Sebab Ada Orang Yang Sholat Cepat Sekali Yang Lain 5 Menit Terus Selesai Ini 2 Menit Sudah Selesai Tanya Kenapa Cepat Saya Sudah Biasa 30 Tahun Sholat Jadi Sholat Dianggap Keterampilan Makanya Nanti Ada Yang Sholat Tarawe Hanya 7 7 Menit Kintan Kintan Ibu Bapak Hoyong Sangam Tarawe 11 7 Menit Ya Ini Menulang Kukti 11 7 Menit 11 7 Menit 11 Wai Ette Naun Dibaca Sahur Sepuma Ette Asa Ngungket Naik Turun Kehanap Tau Saya Sholat Saya Pernah Sholat Di Satu Masjid Di Luar Kota Kita Baru Baca Surat Ini Sholat Sholat Duhur Kita Jadi Dua Nah Disana Ada Orang Sholat Sholat Duhur 4 Rok Saya Saya Satu Rok Belum Belum Turun Untuk Kuku Dia Sudah Selesai Sinkumah Sholat Saya Baru Patihah Surat Mua Makan Rok Orang Sudah Selesai Nah Sholat Itu Hubungan Diri Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Partika Sahum Apalagi Nah Lamanya Kita Ibadah Sahum Berapa Kali Ibadah Sahum Tidak Menjadi Ukuran Kalau Tadi Di Berapan Bahwa Kita Merah Sembali Yang Namanya Ibadah Sahum Ya syukur Alhamdulillah Dalam Satu Tahun Ada Satu Bulan Untuk Ibadah Sahum Insyaallah Sahum Tahun Ini Dimulai Tanggal Satu Ramadan Catat Juga Nanti Idul Petri Dipastikan Tanggal Satu Sahum Kenapa Karena Kita Sudah Mulai Menghitung Dengan Hisab Sudah Ada Perkiraan Kapan Kita Akan Mulai Sahum Seperti Juga Untuk Mulai Untuk Berlebaran Nah Hadirin Di Waktu Iman Rahimah Allah Dalam Al-Baqarah 183 Sampai 188 Ini Berapa Ayat 183 Sampai 188 Ayat Ayat 183 Sampai 188 Berapa Ayat 5 Karena Kita Di 188 Dikurangi 185 Betul Itu Kalau Hitungan Itu 5 Tapi Karena 183 Dihitung Mulai 183 Sampai 188 Jadi 6 Ayat Ini Ayat Sahum Hanya 6 Ayat Dan InsyaAllah Ayat 183 Khususnya Selama Ramadan Kita Bisa Mendengar Lebih Dari 30 Kali Selama Ramadan Bahkan Mungkin Bisa Ratusan Kali Pertanyaannya Ayat 183 Yang Sudah Diulang Sekian Ratus Kali Aneh Kalau Masih Ada Yang Belum Hapa Oleh karena Itu Saya Tanya Di Sini Ibu Ibu Bapak Ayat Yang Tadi Kita Sudah Hapa Belum Ayat 183 Hapa Belum Ya Mengatakan InsyaAllah Hatinya Tanapal Yang Sapa Ma Apa InsyaAllah Ma Kok InsyaAllah Sudah Ma Ma Tentang Bapak Datang Besok Ya Saya Ada Syukuran Kalau Yang Jawabnya InsyaAllah Saya Datang Itu 90% Akan Datang Pak Sumpirnya Ini InsyaAllah Makanya Ada InsyaAllah Sunnah InsyaAllah Islam InsyaAllah InsyaAllah Nah Tersumpir Pak Nabi InsyaAllah Nah Itu Jadi Ini Ungkapan Akidah Kok Kenapa Jadi Permainan InsyaAllah Itu Kita Ihtiar Maksimal Hasilnya Serahkan Kepada Kepada Allah Ada Tidak Kawan Kita Yang Hari Ini Malam Ini Kita Ajak Untuk Pengajian Yang Mengatakan InsyaAllah Ada Tidak Ada Yang Mengatakan InsyaAllah Hadir Itu Itu InsyaAllah Islam InsyaAllah Sunnah Sunnah InsyaAllah Menghindar Dari Apa Dari Nyebutkan Manga Tersangam Datang Muhammad InsyaAllah Nah Ayat Ini InsyaAllah Walaupun Kita Baca Sama Satu Sekali Satu Kali Kita Baca Jumlah Dari Huruf Ayat Itu Melahirkan Pahala Satu Yang Satu Kali Sepuluh Maka Nanti Ada PR Bagi Ibu Bapak Sekarang Banyak Tafid Ini Untuk Latihan Kita Saja Yang Enam Ayat Coba Kita Mampu Berapa Lama Sampai Hapal Coba Saja Nanti Masing-masing Ada Yang Satu Jam Nama Ayat Itu Ada Yang Dua Jam Ada Yang Tiga Jam Ada Yang Sehari Minimal Ibu Bapak Jangan Pernah Menghafal Quran Tapi Bacalah Masing-masing Ayat Itu Seratus Kali Minimal Baca Minimal Seratus Kali Tom Haja Ngapalkan Bisi Capek Sampai Satu Sekali Satu Sekali Teng Apalkan Nihwahe Kacidak Sebab Walaupun Bagaimana Kalau Diulang Malah Pasti Apa Nah Al-Baqarah 183 Ujungnya La'alakum Tatakun Kemudian 184 185 185 185 187 187 Oh Oh Matak Tung-tung Nah Harese Ya Cenabim Tung-tung Nah Harese Sete Hari Awal Nama Tidak Apa Hal Kemudian Yang 187 La'alahu Yantakun 188 Wa'antum Ta'alamun Ya kita bahas Yang ujungnya Sajalah Supaya Tidak Terlalu Lama Karena Ada yang Pesan Puntan Panglossan Anak Ulah Langkuk Tisajam Insyaallah Kusimping Disangaman Genda 10 menit Upame Yang dikirangan Ayah Diskon 58 Menit 70 detik Tisajam Insyaallah Nah La'alahu La'alahu Tatakun Dengan Saum Yang kita Jalani Agar Kamu Menjadi Orang Yang Bertakwa Nah Begini Dalam Saum Itu Ada Namanya Adab Saum Pertama Adanya Tabjid Yaitu Malam Malam Kita Menyiapkan Diri Untuk Melaksanakan Ibadah Ibadah Saum Itu Nama Tabjid Yang Keringkali Sebut Niat Padahal Tabjid Itu Persiapan Diri Bahwa Esok Akan Saum Kita Saum Hari Apa Hari Senin Artinya Malam Senin Mulai Tarawih Hari Ahad Menyiapkan Apa Ahad Menyiapkan Entah Tau Pak Ibu 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 Kapasar Ahad Dia Menyiapkan Apa Kan Berbelanja Mungah Mungah Nah Sejak Malam Sudah Ada Rencana Bahwa Esok Hari Akan Melaksanakan Ini Namanya Tabjid Tabjid Itu Mempersiapkan Diri Pada Malam Hari Untuk Melakukan Sesuatu Esok Harinya Itunya Tabjid Makanya Karena Itu Kadang-kadang Disebut Niat Padahal Hadisnya Siapa Yang Malam Harinya Tidak Tabjid Untuk Saum Sebelum Pajar Maka Tidak Ada Saum Baginya Ini kan Tidak Saum Tanpa Diniatkan Ini Saum Wajib Jadi Malamnya Wajib Tabjid Tapi Bukan Niat Kenapa Masih ada Yang mengaktikan Tabjid Itu Disamakan Dengan Niat Kenapa Setiap Amal Itu Jadi Bahasanya Kulu Bahwa Setiap Amal Itu Ada Niatnya Kulul Amal Bin Niat Atau Inama Amalu Bin Niat Setiap Amal Itu Ada Niatnya Ini Ada Yang Mengertikan Sejak Malam Makanya Dengan Talafut Bin Niat Ini Kan Tidak Ada Ajaran Dari Nabi Talafut Bin Niat Bisa Dilihat Dalam Ya Pikus Sunnah Juj 1 Halaman 1.30 Tidak Ada Jadi Dengan Malam Yang Persiapkan Sudah Kita Melaksanakan Sahur Sudah Tabjid Kemudian Yang Kedua Ada Makan Sahur Ini Ada Dulu Makan Sahur Nah Sahur Ini Dilaksanakan Persiapan Sahur Kapan Waktunya Sahur Itu Nabi Mencontohkan Bahkan Bersabda Bahwa Tasah Haru Pa'in Nabi Sahuri Barokah Lakukanlah Atau Hendaklah Kalian Sahur Dalam Sahur Itu Ada Barokah Di Quran Di 187 Kulu Wasrobu Makanlah Dan Minumlah Ini Perintah Untuk Sahur Kulu Wasrobu Makanlah Dan Minumlah Sampai Kapan Waktunya Itu Hatta Yata Bayana Lakumul Khaitul Abiyad Minal Khaitil Aswadi Minal Paj Jadi Makan Sahur Itu Waktunya Sampai Kapan Sampai Menjelah Salat Subuh Ada Yang Masih Ingat Yang Lahir Tahun 70 Masih 70 Kebelakang 80 Sudah Mulai Tidak Kalau Yang Lahir 70 Kebelakang Masih Ada Mengalami Sahum Sahum Dengan Sahurnya Jam Satu Malam Jam Dua Malam Itu Jam Dua Dini Hari Termasuk Kesiangan Dulu Seperti Itu Yang Lahir Tahun 70 Kebelakang Itu Mengalami Yang Sahur Itu Jam Satu Malam Bahkan Setengah Satu Jam Satu Jadi Jam Dua Sudah Anggap Kesiangan Kenapa Setelah Makan Sahur Berdahulu Lebih dahulu Dia sahur Setelah sahur Cepat Tidur Jadi Karena Tidur Lagi Jam Dua Jam Sengah Satu Sengah Dua Dia tidur Lagi Dengan Perut Kenyang Penuh Maka Bangunnya Paling Subuh Jam 6 Jadi Subuh Jam Seperha Jam Genap Paling Awal Jam Jam 7 Jam 8 Kenapa Yang bangun Kesiangan Dabi Mewengi Sahurna Wengi Pisana Jam Satu Itu Berbangga Bukan Salah Seperti Itu Tapi Tidak Sejalan Dengan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Kenapa Nabi Mengajakan Makan Sahur Ini Kata Nabi Sahabda Nabi Kepada Para Sahabat Dengan Ungkapan Sebagaimana Berita Nabi Ayat Kur'an Itu ada Kulu Kulu Wasrobu Hatta Yatabayana Lakumul Khaitul Abiyadu Minal Minal Khaitul Aswadi Minal Paj Nabi Kepada Ya Bila Ketika Bila Ada Nabi Mata Pakulu Wasrobu Makan Dan Minum Kamu Hatta Yuna Diabnu Umi Maktum Makan Dan Minum Hingga Ibnu Maktum Mengumandakan Adan Nah Jadi Adan Awal itu Bilal Adan Subuh itu Ibnu Umi Maktum Ibnu Maktum Seorang yang Buta Dari mana Dia tahu Masuk waktu Subuh Pak Engkau Teningat Tapi Apa Waktu Subuh Dari mana Nah Ibnu Maktum Beritahu Sahabat Asbah Subuh 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 Maka Dia Adan Bayangkan Kalau ada Yang Ya Bermain Atau Bercanda Padahal Satu jam Lagi Subuh Subuh Langsung Ada Kenapa Kan Kita bisa Lihat Tapi Disana Ada Kejujuran Sahabat Yang Lain Tidak Memberitahu Masuk Waktu Subuh Nah Jadi Makan Sahur Itu Dilaksanakan Selesaianya Itu Hanya Ukuran 50 Menit Sebelum Eh bukan 50 Ayat Sebelum Subuh Berhentinya Itu Makan Ya Kita Mengenal Imsak Imsak Itu Amsaka Yumsiku Artinya Menahan Menahan Diri Sejak Kapan Ada Yang Menetapkan 10 Menit Sebelum Subuh Atau Lebih Dari 10 Hingga Kurang Dari 10 Boleh Untuk Ihti-hati Kehati-hatian Silahkan Tapi ingat Ketika Berhenti Saat Imsak Itu Dia Masih Belum Sahur Sahur Dilaksanakan Setelah Adan Subuh Gini Sajalah Ibu Satu jam Atau setengah jam Sebelum Subuh Sudah Tidak Makan Minum Bapak Juga Sama Pertanyaannya Sudah Sahur Belum Kan Sudah Tidak Makan Minum Nah Sahum Dimulai Di Waktu Waktu Subuh Sampai Kapan Tuh Kan Jadi Oleh karena Itu Imsak Dengan Makna Lugawi Menahan Diri Dalam Artian Beberapa Saat Sebelum Subuh Silahkan Untuk Ihti-hati Nanti Jangan Sampai Lagi Minum Lagi Enak Ada Ada Itu Cobi Pak Setengah Kelas Ada Ada Kemata Diteruskan Dia Minum Atau Berhenti Nah Ada 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 Masuk Gancang Tulikun Belawa Ada Alasan Gancang Aneh Kalau Untuk Sahur Mencari Adan Subuh Yang Telat Untuk Buka Nah Ini Tidak Paya Itu Yang Paya Paya Bagaimana Kalau Adan Subuh Dengan Masjid Umar Ini Nanti Maghrib Dengan Masjid Umar Lagi Jangan Cari Mana Yang Cepat Kenapa Nanti Bisa Kalau Kalau Salah Hanya Ada Pertanyaan Bagaimana Yang Adan Terlebih Dahulu Atau Buka Terlebih Dahulu Boleh Tidak Sebelum Adan Dia Minum Sudah Masuk Waktu Maghrib Sebelum Adan Minum Silahkan Makan Jangan Jangan Kasian Kalau Makan Terlebih Dahulu Nanti Yang Di Rumah Gimana Ya Itu Membatahkan Silahkan Nanti Dia Minum Lantas Dia Ada Dipersilahkan Sampai Selesai Dia Saum Saum Ini Dimulai Apa Selesainya Sampai Maghrib Dimulai Dari Subuh Oleh Karena Itu Ketika Saum Ini Laksanakan Dari Subuh Sampai Maghrib Ibu Sebelum Maghrib Lima Menit Sebelum Maghrib Sudah Menyiapkan Makanan Minuman Bahkan Satu Jam Dipersilahkan Lima Menit Cepengan Teras Gelas Nyepengan Gelas Nyepengan Tekor Manga Aisah Ngeman Kenapa Ini Ada Masalah Kalau Sahur Oleh Nabi Dianjurkan Untuk Akhir Tapi Berbuka Oleh Nabi Dianjurkan Secepatnya Begitu Ada Dikemanakan Cepat Berbuka Mengapa Karena Nabi Menyatakan Tidak Termasuk Orang Mendapatkan Kebaikan Selama Dia Mengakhirkan Berbukanya Jadi Orang Orang Selalu Dalam Kebaikan Selama Bersegera Dalam Berbuka Mempercepat Buka Itu Mendapatkan Kebaikan Memperlapat Magib Jam 7 45 Ternyata Jam 8 Jam 5 45 17 45 18 45 Belum Makan Minum Masih Sahur Tidak Satu Jam Lebih Dari Magib Masih Belum Makan Minum Masih Sahur Walaupun Dia Sudah Sudah Masuk Magrib Tidak Makan Minum Dia Tidak Sahum Kenapa Sahum Itu Sampai Magrib Waktunya Sudah 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 Nabi Bagian dari ibadah Nah ini dalam buka ini Ada pahala yang lain Bagi seorang Mumin mutakin Kalau dia mau melaksanakan Apa Ada keutamaan memberi makan Untuk Berbuka puasa Ini makan berat makan ringan Kan hadisnya Jadi Barang siapa yang memberi makan Makanan kepada yang sahum Untuk berbuka Maka bagi dia Mendapat pahala seperti yang sahum Tanpa akan dikurangi Dari pahala yang sahum sedikitpun Ini A memberi makan kepada B Ya Maka B itu yang sahum Dapat pahala misalnya 20 A ini akan dapat juga pahala berapa 20 Bukan dipindahkan Bukan dipindahkan Ya Tapi yang 20 Didapat oleh A juga Memberi makan Makanya kita Sudah saja Siapkan makanan bagi yang sahum Tapi kita tidak Sahum Sahum Nah Usah orang lain Ngecumpon Kamu 20 Satu orang 20 Kali 20 Berapa 400 Mata Ketekudu sahum Nah bukan begitu Pikirannya Apa Kita laksanakan sahum Sahum kita dapat 20 Memberi makan pada yang lain Dapat lagi 20 Pertanyaannya Bagus mana Memberi makan Yang sahum Dengan menerima Pemberian Dari yang lain Bagus Memberi Mana yang akan kita lakukan Memberi atau menerima Memberi Nah Ini Koyimu masih catat Bahwa nanti Jamah disini Akan memberi untuk Yang berbuka Yang berbuka Pahalanya Begitu besar Bagi yang sahur Bimana Dengan tidak disebut Jangan dianggap Ada pahala Kan ada Buka bersama Artinya apa Pak Sehingga Buka bersama Tekumaha Masyid Umar Mengadakan Buka bersama Jadi Bapak Ibu Di masjid Sama-sama Sama-sama Berbuka Buka bersama Maka nanti Ada buka bersama Ada sama-sama buka Kalau buka Kalau buka bersama Bukubur Di satu tempat Kalau sama-sama buka Tempatnya Masih-masih Nah Menyediakan Makan itu Ciri Mutakin Ciri Mumin Yang mutakin Kenapa Di Quran Disebutkan Kita tahu Di Al-Baqarah Yang awal saja Seorang mutakin itu Satu Al-Ladina Yukminuna Bilgaid Dua Wayuki Munas Salah Tiga Wa Mimma Razaknahu Yumfikun Yang ketiga ini Dan dari apa Yang kami Rijikan kepada mereka Mereka berimpak Di Al-Imran Ada Sifat mutakin itu Al-Ladina Yungfikuna Bisara I Wa Dara Mereka yang berimpak Di saat Sara itu Lapang Gampang Usaha Lagi maju Berimpak Dara Lagi sempit Usaha Lagi Amruk Tapi tetap Berimpak Hanya tentu Di sini Nilainya akan Berbeda Di saat Usaha maju Impaknya berapa Dengan usaha Lagi serat Masih impak juga Cuman Nilainya Akan berbeda Nah dari Kelima Yang saya sebut Satu Sahur Kedua Tabjid Yang kedua Sahur Ketiga Imsa Keempat Ibtor Kelima Memberi makan Untuk Yang berpuasa Saya termahkan lagi Bahwa untuk Yang memberi makan Yang berpuasa itu Ada Keterangan yang lain Manfataropi Hasoiman Kana Magfirotan Lidunubihi Bukan sekedar Pahala Seperti yang Sahum Barang siapa Yang beri makan Bagi yang Sahum Akan Menjadi Ampunan Atas Dosa-dosanya Jadi Ibu Siapkan Kalau buka Orang Yang Nyiapkan Kalau Nusanes Ini Semangat Berbuka Semangat Sodakoh Untuk Yang berbuka Itu Kalau Paling Gampang Contoh Yang sudah Ria Bertahun Bahkan Berabad-abad Yaitu Di Mesir Kalau di Mesir Sebelum Berbuka Atau sore hari Sudah siap Berjajar Makanan Di jalan Pinggir-pinggir jalan Disiapkan Bagi yang Sahum Di Indonesia Pun tidak kalah Sore hari Sudah siap Berjajar Makanan Bagi yang Sahum Apa bedanya Kalau di Indonesia Itu Yang datang Harus Ya Bayar Kadang Ngagala Dia harus beli Sedangkan Kalau di Mesir Nah itu Beda Itu Gratis Di orang Bayar Yang gratis Ke Mesir Gak Itu Manga Nah Ke Mesir Itu gratis Karena di Mesir Itu Sampai sekarang Walaupun Ekonominya Lagi Runjang ganji Pemerintahnya Lagi Tidak Stabil Ekonomi Tetap Masih murah Pak Di depan Di sana Dibanding Dengan Di Indonesia Karena Orang Yang kuliah Di sana Sekarang Masih cukup Di angka Sekitar 800 ribu Satu bulan Merah Pak Sakok Ditu Maha Mata Kaya merah Kaditu Emang Nusakola Teh Angkos Angkos Nah Wisna Jadi Di sana Sangat Murah Sejak Jaman Sebelum Nabi Jaman Nabi Sampai Hari ini Masih Murah Juga Di kita Kalau ada yang Kurban Satu rumah Dapat Berapa kilo Dagingnya Di dia Dua kilo Dagingnya Di dia Dua kilo Kurban Yang mustahik Dapat Dua kilo Daging Oh Mustahik Setengah Mustahik Setengah kilo Yang pekorban Dua kilo Tuh Setengah kilo Saja Sudah dianggap Besar Di kita Saya ingat Di Lima Nama tahun Yang lalu Ya Di satu Sekolah Diadakan Kurban Tujuh Tujuh tahun Tujuh tahun Yang lalu Itu pertama Kali Di sana Sampai hari Ini pun Sama Ketika Kurban Satu Siswa Dikasih Dagingnya Itu Setengah kilo Plus Dengan yang lain-lainnya Bisa sampai Satu kilo Banyak Anak-anak Yang bingung Kenapa Dianggap Aneh Guru pun Banyak bingung Kenapa Aneh Sebesar ini Artinya Enam Tujuh tahun Yang lalu Tujuh tahun Yang lalu Nah Harus Tingkatkan Nah Ada seorang Punya Di tahun Dua ribuan Sebagus Dia ingat Sama Anaknya Yang sekolah Di Mesir Apakah Mereka sudah dapat Daging atau Belum Ditelepon Sama ayahnya Pas ditelepon Diterima Nah Sudah dapat Daging kurban Belum Ini kan khawatir Orang tuanya Si anaknya Ngedapat Daging kurban Kata anaknya Sudah pak Kami disini Bernam Satu Rumah Bernam Satu orang Dapat Daging Enam Kilo Yang Pak Dikumah Hakan Itu Mahasiswa Seorang Menang Genep Kilo Genep Pansah Bumi Kumata Sampai Dua Maren Ya Bisa Tidur Dua Maren Sampai Pak Dikumah Hakan Daging Tuh Itulah Semangat Sodakohnya Tinggi Kenapa Inilah yang namanya Sahum itu Bukan Sekadar Kepentingan Individua Tapi ada Kepentingan Sosial Gini Dengan Sahum yang Dijalani Selama Satu Bulan Tadi Nah kan Ada Tujuan Yang Hendak Dicapai Dari Sahum itu Tadi Didayat Lalakum Tatakoh Nah Mutakin itu Salah satunya Salah satunya Berkaitan dengan Impak Sodakoh Gini sajalah Dia Sahur pada Waktunya Berbuka Pada Saatnya Ya Kemudian Sahur pada Waktunya Berbuka Pada Saatnya Kemudian Saat Berbuka Dia Bersodakoh Untuk Siapa Berbuka Untuk Dirinya Memikirkan Juga Yang Lain Bagaimana Yang Lain Bisa Buka Atau Tidak Nah Kalau Sudah Berpikir Kesana Bagaimana Lain Bisa Berbuka Atau Tidak Kita Berpikir Ulang Apa Yang Sudah Kita Persiapkan Untuk Orang Lain Makanya Dengan Adanya Masjid Dan Masjid Menyediakan Minimal Untuk Berbuka Artinya Nanti Orang Yang Sedang Sabar Di Perjalanan Mereka Tidak Khawatir Kalau Beritul Masuk Waktu Maghrib Asah Datang Ke Masjid Minimal Untuk Berbuka Itu Ada Siapa Yang Menyiapkan Satu Yang Menyiapkan Adalah Koyimul Masjid Di tempat Umum DKM Di kita Koyimul Masjid Persis Yang Kedua Jamaah Masjid Menyiapkan Diri Untuk Bersodak Kemudian Yang Ketiga Ada Orang Yang Jauh Dari Masjid Pun Ingin Menyumbangkan Menitipkan Makanan Ke Koyimul Masjid Maka Upaya Orang Orang Ini Untuk Memberi Makan Kepada Yang Lain Artinya Ada Pikiran Bahwa Yang Butuh Untuk Bukan Dirinya Tapi Yang Lain Sama Bukan Dirinya Saja Yang Lain Sama Membutuhkan Nah Di saat Kita Ingat Bahwa Kebutuhan Orang Lain Sama Dengan Kebutuhan Dirinya Bagaimana Kita Akan Berpikir Ulah Bahwa Hidup Ini Tidak Cukup Untuk Diri Tapi Juga Perlu Memikirkan Orang Orang Melayu Nah Semangat Sodako Ini Terus Dikondisikan Di Bulan Ramadan Sampai Saya Mesti Ingat Hari Ini Ada Seseorang Ini Tahun 80an Selalu Kalau Bulan Ramadan Dia Membawa Air Susu Bawa Susu Aja Ke Mesin Itu Sebulan Penuh Dia Bawa Dengan Satu Satu Tekok Besar Dia Bawa Ini Bukan Satu Dua Tahun Lebih Dari 20 Tahun Dia Bawa Seperti Itu Tiap Hari Tiap Hari Bulan Ramadan Kemudian Setelah Wapat Orang Ini Wapat Tidak Ada Lagi Yang Bawa Seperti Itu Pertanyaannya Mengapa Tidak Ada Yang Menggantikan Kenapa Tidak Ada Menggantikan Karena Tidak Mudah Walaupun Bisa Beli Air Susu Untuk Dirutinkan Tidak Mudah Jangankan Itu Air Min Rasanya Yang Kita Persiapkan Kadang Kadang Suatu Hari Habis Tidak Cukup Maka Orang Itu Dengan Tiap Hari Di Bulan Ramadan Selalu Bahwa Itu Semua Orang Akan Mengenang Ingat Tidak Mudah Untuk Mendawamkan Diri Makanya Disini Ada Tidak Donatur Yang Mengatakan Saya Tiap Hari Akan Memberi Makan Bagi Yang Berbuka Ini Koyimul Masyid Ada Tidak Yang Sudah Siap Setiap Hari Tiap Hari Di jadwal Kan Kita Di jadwal Apa ya Silahkan Bagus Di jadwal Jangan Jangan Sampai Begini Nanti Waktu Waktu Banyak Banyak Waktu Waktu Kadang Benik Memang Perlu Di jadwal Kebaikannya Jadwal Itu Apa Jangan Sampai Kosong Ya Tapi Diupayakan Ada Setiap Hari Alangkah Hebatnya Kalau Yang Tiap Hari Mengadakan Di Satu Mesid Saya Ngebut Namanya Ada Setiap Hari Itu Menyediakan Berbuka Makan Makanya Satu Hari Itu Bisa Habis Bukan Lagi Ratusan Perintah Peribuan Piring Nasi Satu Hari Bayang Pak Masak Itu kan Tidak Mudah Ada Mesid Di Kota Bandung Yang Menyediakan Hanya Untuk Sepuluh Hari Sampai Menghabiskan Untuk Makan Itu 300 Juta Hanya Untuk Sepuluh Hari Kenapa Karena Yang Disiapkan Untuk Makan Hingga 2000 Porsi Ini Kata Bandung Apalagi Kalau Yang Menyiapkan Tiap Hari Itu Kaitan Dengan Sepuluh Hari Itikab Dan Yang Lainnya Ada Ini kan Semangat Sodako Begitu Tinggi Di Bulan Ramadan Yang Pada Asalnya Tiap Orang Itu Dalam Keadaan Bahil Jadi Ini Pedit Tui Bulan Ramadan Mengadak Ngadak Mata Kaya Nuk Yang Ramadhan Ramadhan Balagir Jadi Ramadhan Ramadhan Memang Ramadhan Pedit Ramadhan Bagir Ramadhan 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 Sawal Nabi Itu Seorang Yang Dermawan Di Bulan Ramadhan Nabi Itu Lebih Dermawan Dari Bulan Bulan Yang Lain Di Luar Ramadhan Nabi Itu Dermawan Balabah Ceksunama Ramadhan Langkung Balabah Dari Nabi Nabi Kita Hanya Diambil Ini Ramadhan Makanya Banyak Orang Yang Mau Impak Sodak Ditunggu Kemana Kesana Ramadhan Jakat Dikeluarkan Ramadhan Sodak Ramadhan Impak Ramadhan Itu Bukan Salah Bagaimana Kalau Ramadhan Pas Meninggal Dunia Bagaimana Kan Tidak Jadi Makanya Harus Dilaksanakan Latihan Ramadhan Satu Bulan Itu Diaplikasikan Dalam Sebulan Sebelas Bulan Setelahnya Hingga Nyambung Ramadhan Yang akan Datang Jadi Tidak Menunggu Untuk Bersodak Tidak Menunggu Untuk Ber Impak Tidak Menunggu Untuk Memberi Makan Pakir Dan Miskin Selama Mampu Lakukan Mengapa Kan Ada Hadis Ini Tingkat Sosial Yang Tinggi Dilakukan Oleh Abu Bakar Ketika Nabi Mengatakan Ada Siapa Yang Beramah Soleh Mengimpakan Dua Kuda Dua Unta Dua Keladeh Itu Akan Mendapat Pahala Dia Bisa Masuk Dari Pintu Mana Saja Ke Syurga Nabi Mengatakan Ya Abdallah Hadakhir Ini Memangkan Kebaikan Siapa Yang Ahli Sholat Akan Dipanggil Dari Pintu Sholat Siapa Ahli Jakad Dipanggil Pintu Jakad Siapa Ahli Jihad Dipanggil Dari Pintu Jihad Jihad Di Sini Berperang Tapi Kalau Jihad Di Kita Sudah Bertahun Tahun Artinya Jihad Ngaji Ahad Ngaji Poy Ahad Jihad Bada kemana Bada jihad Mana Pra Mana Alat Raya Ini kan Bersenjata Kenapa Jihad Di sana Ngaji Poy Ahad Di Pajagalan Ada Jitu Ngaji Poy Sabtu Sini Kan Adakan Jimat Ngaji Poy Jumat Lengkap Kalau Sudah Jimat Jitu Dan Jihad Lengkap Apa Lengkapnya Kata Orang Tua Dulu Ini Disampaikan Kepada Generasi Kolonial Anak Yang Melenial Tidak Tau Kata 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 Ini Hidap Kuduboga Jimat Nujitu Biken Jihad Tidak Tama Generasi Kolonial Generasi Melenial Malah Palin Hidap Kuduboga Jimat Tanu Jitu Biken Jihad Ini Yang Bagi Yang Melenial Ingin Tanya Ingin Tau Tanyakan Sama Orang Tua Kalau Tua Tidak Tau Tanya Lagi Kepada Yang Lebih Tua Itu Bahasa Yang Dulu Dikunakan Tahun 80 Kebelakang Sekarang Sudah Jari Dikunakan Nah Kemudian Yang Ahli Saum Dipanggil Dari Bintu Royan Abu Bakar Mengatakan Apakah Adakah Satu Apakah Tidak Akan Bingung Kalau Orang Dipanggil Sama Pintu Yang Kedua Ada Tidak Orang Dipanggil Sama Pintu Nabi Mengatakan Ada Yaitu Ada Seorang Yang Akan Dipanggil Sama Pintu Kata Nabi Aku Berharap Bisa Masuk Dari Sama Pintu Ini Harapan Dari Rasul Pasti Terjadi Bagaimana Buktinya Nah Di Satu Hari Nabi Bertanya Kepada Para Sahabat Siapa Yang Hari Ini Melakukan Sahum Pertanyaannya Sahum Wajib Sahum Sunat Misalnya Begini Siapa Yang Hari Rabu Ini Melaksanakan Sahum Sahum Napa Para Rabu Kalau Senin Sahum Senin Kalau Kamis Sahum Kamis Kalau Rabu Sahum Rabu Hanya Sahum Apa Siapa Sahum Sahum Daud Siapa Yang Hari Melaksanakan Sahum Semua Terdiam Allah Bukan Jawab Ana Ya Rasul Allah Saya Ya Rasul Salah Setelah Itu Rasul Tanya Lagi Siapa Yang Hari Ini Mengantar Janajah Semua Terdiam Bukan Menjawab Saya Rasul Dalam Hadis Lain Siapa Yang Hari Telah Mengurus Janajah Maka Bukan Menjawab Saya Sudah Dua Bukan Bukan Kemudian Yang Ketiga Siapa Yang Hari Ini Telah Menyenguk Orang Yang Sakit Maka Lagi Lagi Bukan Menjawab Saya Kemudian Yang Keempat Siapa Tadi Kan Pertama Sahum Kedua Berjenajah Ketiga Ya Ini Pertanyaan Dari Nabi Ini Mengantar Jenajah Kemudian Menengok Yang Sakit Sudah Sampai Tiga Yang Keempat Siapa Yang Hari Ini Telah Meribakan Seorang Miskin Bukan Menjawab Saya Ya Rasul Sudah Empat Poin Dan Manta Sodakol Ya Umu Sodakotan Siapa Yang Hari Ini Telah Mengatakan Memberikan Sodakol Abu Bakar Yang Menjawab Empat Saja Poinnya Satu Dia Sahum Yang Kedua Mengantar Jenajah Tiga Memberi Makan Keempat Menyenguk Yang Sakit Ini Satu Hari Kumpul Amal Amal Soleh Nabi Mengatakan Majtama Nabi Ila Dahola Jannah Tidak 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 Berkumpul Amal Amal Soleh Itu Pada Seseorang Kecuali Orang Itu Akan Masuk Surga Lapat Yang Lain Manjamahun Nabi Yamin Wahidin Wajabat Lah Wajanna Siapa Yang Mampu Mengumpulkan Amal Soleh Itu Dalam Satu Hari Penuh Lengkap Wajib Dia Masuk Surga Mungkin Tidak Kita Memberi Makan Nujuk Saum Saum Ini Saja Yang Senin Kemis Hari Senin Kemarin Saum Kemis Besok Kita Saum Senin Kemis Ketika Kita Saum Kita Memberi Saudak Bisa Bisa Memberi Makan Bisa Bagaimana Menyenguk Yang Sakit Bisa Kamana Oh Kamu Sakit Kamu Sakit Ya Angkat Kamu Sakit Kamu Kamu Sakit Mata Mahmadiah Contohnya Teng Mahmadiah Pasti Tepang Bapak 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 Terus Di rumah sakit Banyak Yang Sakit Tapi Tidak Bisa Siapa Saja Bada Di Papai Pasar Ruangan Mapa Ter Mungkin Terus Mengantar Jenajah Bagi Menurus Jenajah Bisa Tidak Ya Ngantosan Dimana Kamar Jenajah Kamar Mayat Ayah Mobil Kalau Jenajah Tuturkan Kamar Tidak 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 Kaitan Keluarga Tidak Kaitan Keluarga Tidak Kaitan Pertemanan Pertemanan Mungkin Tidak Kan Tidak Mungkin Juga Jadi Tidak Bisa Kita Dibuat Melakukan Itu Kenapa Abu Bakar Bisa lengkap Semuanya Ada Dalam Satu Hari Disebut Abu Bakrin Itu Libtika Rihil Hissol Alhamidah Karena Abu Bakar Begitu Mudahnya Melakukan Semua Amal Amal Sholeh Dengan Cepat Melakukan Tanpa Dipikir Amal Sholeh Langsung Dilakukan Bisa Sodakoh Sodakoh Bisa Impak Impak Bisa Memberi Makan Memberi Makan Mampu Untuk Ada yang sakit Cepat Dilayat Kita Punya Hitungan Kapan Menjenguk Yang sakit Pak Kapan Kita Mulai Melayat Yang sakit Menjenguk Yang sakit Kalau Yang sakit Itu Sudah Keras Penyakitnya Sudah Payah Baru Di Jenguk Kalau Masih Sakit Tapi Masih Belum Parah Biarkan Cajah Ini Bukan Ahlak Muslim Muslim Itu Ada Orang Sakit Seringan Apapun Jenguk Ini Hakku Muslimi Alam Muslimi Di Antaranya Apa Waidah Maridah Faduhu Apabila Sakit Tengok Nah Abu Bakar Itu Dengan Mudah Melakukan Amal Amah Soleh Beliau Mendawamkan Setiap Amah Soleh Selama Dia bisa Dilakukan Amal Amah Soleh Mulai Dari Yang terkecil Hingga Yang terbesar Dilakukan Nah Ini Kalau Sudah Menjadi Asupan Dirinya Setiap Hari Maka Secara Individua Dia Salih Maka Kesalihan Dirinya Akan Dirasakan Oleh Yang Lain Coba Kalau Tiap Orang Bersemangat Sodakoh Gimana Bu Tiap Jamin Semangat Sodakoh Orang Males Yang Ngumpul Di Satu Saat Ada Raja Mengatakan Untuk Sodakoh Setiap Orang Itu Diminta Satu Hari Mengisi Tahun Dua Sendok Madu Maka Berbodong Berbodong Mengisi Dengan Dua Sendok Madu Lama Kelamaan Yang Satu Mengatakan Biar Yang Lain Dua Sendok Madu Saya Isi Dua Sendok Air Putih Saja Ternyata Mulainya Satu Orang Lagi Satu Terinspirasi Seperti Itu Akhirnya Banyaknya Dengan Dua Sendok Air Putih Begitu Dibuka Itu Yang Ada Apa Cair Kenapa Karena Semua Berjamaah Pikirannya Sama Apa Biar Yang Lain Dengan Madu Kami Dengan Air Tuh Kan Itu Harusnya Terbalik Harusnya Jangan Jangan Yang Lain Tidak Biar Saya Seperti Kenapa Orang Tua Banyak Yang Diterlantarkan Orang Anak Anak Karena Semua Anak Mengatakan Ya Ada Yang Menurus Kakak Saya Ada Yang Menurus Adik Saya Sada Yana Si Lina Akhirnya Kualitas Usaha Nah Itu Harusnya Begini Kasian Kakak Saya Kasian Adik Saya Dia Akan Datang Mungkin Dalam Satu Hari Bisa Semuanya Hadir Kenapa Pikirannya Sama Ini Yang Bentuk Bagi Setiap Orang Yang Melakukan Kebaikan Itu Pikirannya Jangan Pikiran Positif Kepada Yang Lain Tapi Negatif Untuk Dirinya Begini Maksud Positif Yang Lain Biarlah Bersodako Saya Hari Ini Menderima Bagaimana Kau Pikiran Ini Yang Banyak Seperti Tadi Kira Contoh Nama Tadi Pengajian Nando Kosong Usum Hujan Nama Kina Sung Mustami Hujan Kima Ustaz Nage Maha Hadir Kata Mustami Kalau Hujan Seperti Ini Ustaz Tidakan Hadir Sung Ustaz Hujan Kina Mustami Nage Malaya Lain Kuma Dimashita Kosong Kahiji Ustaz Husnudon Kam Mustami Mal Hadir Mustamina Husnudon Kausan Mal Hadir Kuma Kosong Coba Kalau Pikirannya Hujan Kire Pasti Hadir Ustaz Hujan Kire Pasti Araya Mustamina Kuma Dimashit Hujan Hujan Makanya Konsep Yang pernah Saya Tawakan Sering Kali Saya Tawakan Jangan Pernah Berpikir Ketika Kita Sedako Nah Bisi Gede Tering Ulah Keremut Bisi Loba Tering Kalau Bisi Gede Tering Bakal Letik Bisi Loba Tering Bakal Sauti Di Balik Bisi Sauti Tering Bisi Letik Tering Contoh Gampir Saya Sikana Gensel Cik Milari Nuk Nuan Nusir Nusir Tering Tering Nua Tering Nuk Nol Opat Nol 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 ngerti ayah alhamdulillah salam mati nambat hamdallah segala itu justru akan dicari kan seorang yang sudah berniat sodako ke mesjid bahkan ada di satu mesjid Pak kalau dia yang isi canceling itu selalu luarnya dulu masih yang seribu yang seribu tapi waktu dibuka itu ada beberapa lembar yang warna merah maksud namanya ketika tinggali tutupan kusah ribu tapi lama-kelamaan ketawaan juga kenapa ketika orang itu tidak ada tadi ayah nanti ya nasib Pak Haji etat nanti kaceng tewas eh Pak Haji itu dia ayah tuh ya kapangih seperti kira ayah jelmi ya ngesinate kumaha pokonoma anyar wae ngandua ribu kan gitu sami deh daya jelmi itu naun wanya kenapa oh tiditu nanya gitu kapangih Pak jadi sebenarnya orang itu menyembunyikan kebaikan akhirnya akan ketawaan juga seperti menyembunyikan kejelekan kebukaan akan ketawaan juga nah disinilah bahwa saum itu ada tujuan dan hikmah dari saum itu ya itu yang pertama kita mendapatkan pelaksanaan ibadah saum dengan menahan rasa lapar dan dahaga ya sekalipun makanan dan minuman itu mudah didapat maka kita pun menahan nafsu untuk apa tidak makan itu tahu makanan itu halal ada di dekat kita kenapa tidak berani makan cingbuk nah cahit atau sayogi memasak ibu sarai ibu nanti langsung ditua halal kita tidak beri makan kenapa karena Allah belum mengizinkan bagaimana dengan yang haram bagaimana dengan subhat bagi muslim yang mutakit jangankan yang haram yang subhat pun akan dijauhi kenapa subhat haram dijauhi yang halal pun jika Allah tidak mengizinkan tidak akan diraih itu bedanya maka dengan demikian bagi seorang mu'min yang mutakin benar-benar saumnya menjadi keyakinan diri secara sosial dia tidak akan pernah mencuri sekecil apapun mengapa yang halal saja dia tahan apalagi yang haram jadi artinya menahan nafsu nya untuk tidak melakukan yang haram kemudian yang kedua dengan terbatasnya kesempatan makan dan minum kita dilatih untuk memilih makanan dan minuman sehingga terpelihara kesehatan kita makanya bagi mu'min mutakin tidak asal minum coba begitu kita berbuka yang pertama kali diminum yang dingin-dingin makanan yang pedas-pedas apa akibatnya kan gitu maka kita pilih yang bagaimana supaya perut itu tidak ya kaget dengan makanan yang masuk maka dianjurkan dengan yang hangat-hangat kemudian nabi contohkan bukan dengan yang pedas apalagi yang masam tapi yang manis-manis ya kenapa yang manis seperti kurma dan yang lainnya hanya di kita yang manisnya nama pak kolok sampai ada yang tanya apa itu takjir jawabnya kolok kenapa takjir jadi kolok kita tajir itu mempercepat tajir lul fitru tajir lul fitri mempercepat kemudian yang ketiga kelemahan dan kelesuan karena lapar dan dahaga menumbuhkan kesadaran akan ketidakberdayaan manusia dihadapan yang maha kuasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita itu lemah apa lemahnya coba tidak makan dan minum kita lemah nah penderitaan yang kepat penderitaan lapar dan dahaga dapat menumbuhkan kesadaran untuk memperhatikan mereka yang menderita kelaparan abadi karena kepakiran dan kemiskinan disaat kita lapar hanya ada waktu pak jeda sekian jam kita ingat banyak saudara-saudara kita yang setiap harinya sering merasakan lapar hingga kita timbul kesadaran untuk menyantuni mereka makanya kita punya kesimpulan pak ketika orang itu miskin dia tidak mampu dia kelaparan dalam beberapa waktu kemudian dia sukses dalam kehidupan dunia tinggal dua apakah orang ini menjadi yang dermawan sesuai nama balabah atau menjadi orang yang bakhil hanya dua pilihannya kalau dia sadar ingat waktu dia susah bagaimana hidup itu susah dia dengan cepat membantu ya ada tetangga yang mendengar tetangga kelaparan dia cepat mendengar tetangga dan musuhnya dia cepat kenapa dia ingat waktu dulu saya seperti itu tidak berpikir dirinya gak ada yang membantu kenapa saya harus membantu ini mu'min yang mutakin yang dibentuk dengan ibadah sahur tapi tak sedikit orang yang ketika dia maju mendengar orang yang lapar minta bantuan bukan dibantu malahan keluar ucapan saya juga dulu seperti anda nah makanya tinggal dua makanya makanya kerja 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 makanya nanti yang namanya kedermawannya itu dibentuk sejak kecil sejak apa sejak sedikit makanya kerja nanti biasa kerja ayah 1000-2000 saya 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 1000-2000 Dolar saudako nah itu pembiasaan diri dimana wai bisa saudako saudako baik bisa saudako dengan harta tenaga ilmu waktu ada yang saudako dengan waktu ada tak sedikit orang dia itu ingin punya orang yang dipercaya untuk curhat maka dia duduk mendengar saja Dari yang datang itu Dia menangis hingga selesai menangis Baru dia merasa lega Makanya dengan menangisnya itu 50% lebih sudah hilang Beban dirinya Nah bagi mumin dan mutaki tidak susah-susah Kalau kita punya beban yang berat Tinggal sholat menghadap Allah Kemudian Curhat kepada Allah Allah akan mendengar seluruhnya Allah itu tidak pernah bosan mendapatkan Pengaduan dari hambanya Kelima Ibadah saum yang dilaksanakan Disertai dengan penghayatannya Dapat Mempersempit jurang pengisah antara Orang-orang mampu dengan Kaum pakir miskin Kita bisa merasakan Di bulan Ramadan Jelas orang mampu Orang yang miskin sekalipun Seekonomi jadi naik Kenapa naik? Karena semangat ibadah semua naik Semangat ibadah semua naik Maka disinilah ayat menyatakan Andekan satu negeri itu Satu kampung itu Amanu wat takau Mereka beriman bertakwa Kami akan membukakan Barokah dari langit dan bumi Ternyata dengan ibadah yang benar itu Secara ibadah mahdoh bermahdoh Sifatnya Partika dan horizontal betul dilaksanakan Rezeki itu tidak akan berkurang Hanya seringkali kita diganggu oleh syatan Seolah-olah Kalau membantu orang lain Kita akan Kekurangan Kemudian keenam Makan, minum, dan bersenggama Dengan istri itu Hukumnya asalnya adalah halal Jika seseorang sudah bisa menahan diri Dari perbuatan-perbuatan yang halal Diharapkan Akan mampu menahan diri Dari perbuatan-perbuatan dosa Yang harap hukumnya Yang terakhir Ibadah sahum juga mengandung nilai Tarbiah untuk hidup disiplin Dan menaati aturan Disini kita Tidak bisa kita sahur Kecuali pada waktunya Tidak bisa kita buka Kecuali pada waktunya Ditambah lagi Dengan ibadah Tarawi Itikab Baca Quran Dan yang lainnya Semakin memperbanyak Lahan kita untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mudah-mudahan Sifat mutakin Yang disebut Di dalam Surat Al-Baqarah Ditambah dengan Al-Imron Bahkan Al-Imron Ditambahkan dengan Satu Memberi Berimpak Di saat lapang Ataupun susah Kemudian Mampu menahan Marah Dan membuat baik Memaafkan Kepada manusia Memaafkan Seluruh manusia Jangankan diminta Tidak diminta pun Memaafkan Ini ciri mutakin Di ujung ayat Allah mencintai orang Yang membuat Ihsan Jadi hadirin Ihwatu iman Rahimankumullah Mudah-mudahan Saum yang kita jalani Bukan sekedar Membentuk Kesalihan diri Individual Tapi Mampu Membentuk Kesalihan Sosial Saratnya Setiap individu Menjadi salih Insya Allah nanti Secara sosial Masyarakat Akan menjadi salih juga Demikian Mohon maaf Lebih dari 60 menit Rencananya kan Kurang dari 60 menit Lebih Ini mohon maaf Demikian Aku lukuh lihadha Wa astagfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Nyadi 学生 Terima kasih.